Intro Pemirsa menurut dokumen dari PDM Bandar Masih Banjarmasin ke dada lumpur yang dibuang hingga mencemari anak sungai Kuripan yang lebarnya kurang lebih 3 meter tersebut Lantaran lumpur dari pengolahan Banyu Berasi PDM ini diangkut ke Ipadua di Palna Banjarmasin Timur berkaitan dengan adanya lumpur yang masuk ke anak sungai Kuripan kemungkinan wadah penampungannya limpas hingga merembes suan mengalir masuk ke sungai Menurut dokumen dari PDM Bandar Masih Banjarmasin dada lumpur yang dibuang hingga mencemari anak sungai Kuripan yang lebarnya kurang lebih 3 meter tersebut Lantaran lumpur dari pengolahan Banyu Berasi PDM ini diangkut ke Ipadua di Palna Banjarmasin Timur berkaitan dengan adanya lumpur yang masuk ke anak sungai Kuripan kemungkinan wadah penampungannya limpas hingga merembes suan mengalir masuk ke sungai Demikian dipadakan Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup yang mengukur dari hasil sisa olahat itu ketika mungkin curah hujan tinggi ini mungkin terlihat keluar dan itu tidak dibungkiri bahwasannya itu dari 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 PDM nah ke depan kami memang selama ini tidak pernah memantau kualitas air yang ada di air sungai Kuripan ini nanti kami akan menyampaikan kemungkinan ini salah satu titik pemantauan kami nanti ketika ini apa namanya untuk selanjutnya nanti akan kita lihat di uji robotorium apakah ini kandungan yang ada yang dihasilkan dari ini membahayakan robotorium Ketua Komisi 3 DPD Banjarmasin M. Isna ini berharap terkadang lagi lumpur yang dibuang atau merembes ke anak sungai Kuripan agar permasalahan endapan lumpur ini bisa teratasi dengan baik politisi Partai Gerindra ini menegaskan permasalahan endapan yang sudah terjadi sejak lawa sidik ada terulang lagi kita berharap bahwa hari ini menjadi satu momentum bahwa permasalahan lumpur yang ada di PDM itu harus selesai ada penyelesaian jangka pendek yaitu PDM akan sesegeranya melakukan pengambilan lumpur yang ada di anak sungai yang kedua bahwa PDM sudah meinvestasikan yang rencananya di akhir Desember nanti ada investasi yang namanya alat pengolah lumpur itu yang namanya dekanter itu sebesar 7 miliar dengan hal itu dipastikan oleh PDM bahwa lumpur yang dikelola oleh PDM itu tidak akan lagi mengalir atau merembes ke anak sungai yang ada di sekitar PDM dan itu akan menjadi satu janji yang akan kita ketagi kepada PDM agar permasalahan ini tidak lagi menjadi permasalahan yang turun-temurun lah seperti itu Direktur operasional PDM Bandar Masih Supian menyatakan sudah mengeluarkan dana CSR untuk membersihkan anak sungai kuripan sepanjang 100 meter Supian pun berharap adanya program dari pemerintah kotawan DPRD Banjarmasin untuk melakukan beberasi sungai Jadi kami berharap selain PDM nanti melakukan upaya pembersihan kami berharap juga dari Pemko DPR khususnya bisa juga memprogramkan acara bersih sungai di sana sehingga PDM dalam hal ini mungkin hanya bisa membantu sekian persen Nah kami berharap pemerintah daerah mungkin lebih berperan lagi di sana Sementara itu kondisi anak sungai kuripan dengan lebar kurang lebih 3 meter tersebut hingga wah ini masih terlihat endapan lumpur tebal berwarna coklat kekuning-kuningan